Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di Arigma Channel Channel yang senantiasa Menemani teman-teman semua dalam belajar P3K Oke, melanjutkan program belajar kita Program belajar P3K PGSD Kompetensi teknis tab 2 Untuk part ke 22 Materi-materi ini kita ambil Dari materi pengayaan ya teman-teman Kita akan kaji Beberapa FR Ya kemudian kita jabarkan Dari beberapa FR Kedalam bentuk soal Jadi ada yang Asli ada yang pengembangan dari FR Itu intinya seperti itu teman-teman Ini saya sengaja untuk membuat konten Meskipun kondisinya agak risik ya Karena pada malam hari ini Hujan gitu ya teman-teman ya Ini mengingat teman-teman itu Waktunya sudah semakin dekat jadi jangan lupa Untuk tetap belajar Kuasai semua materi yang ada di Arigma Channel Itu intinya seperti itu semoga teman-teman Semua lolos P3K Tapi Kita mulai dari yang pertama Pak Singgi akan mengajarkan Pembelajaran materi pembagian Dalam mengingat materi pengurangan Pak Singgi akan mengajarkan Materi pembagian Dengan mengingat materi pengurangan Menurut Vygotsky Pembelajaran yang tepat Dilakukan guru Adalah titik-titik Ini yang pembelajaran Vygotsky Apakah A mencoba memahami materi baru Dengan menguatkan pemahaman materi sebelumnya Atau KB Mengulang-ulang materi pembagian Dengan berbagai latihan soal C siswa diajak praktik Melakukan pembagian dengan media pembagian Atau D Menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kognitif siswa Atau KB Atau KB Atau KB Atau KB Atau KB Memulai pembelajaran dengan masalah Anak melakukan proses berpikir tentang pembagian Dan diakhiri dengan siswa mendapat pemahaman Oke teman-teman Coba teman-teman perhatikan Disitu teorinya Vygotsky Nah teorinya Vygotsky Kalau yang A Kita lihat langsung analisa saja Teman-teman saya kira sudah paham ya Vygotsky itu pakar dalam ZPD Scaffolding Intinya seperti itu ZPD itu area perkembangan siswa Jadi pada kuncinya Untuk teori Vygotsky ini menekankan pada Pembelajaran itu harus diawali dari apa yang diketahui oleh siswa Ya sama seperti hal soal ini Kita lihat opsi A Mencoba memahami materi baru dengan menguatkan pemahaman materi sebelumnya Nah ini artinya apa yang diketahui siswa Maka yang opsi A ini pasti Vygotsky Yang kedua mengulang-ulang materi pembagian dengan berbagai latihan soal Mengulang-ulang materi dengan banyak latihan Metode drill Itu semua adalah ciri khas dari teorinya Tondik Siswa diajak praktik melakukan pembagian dengan media pembelajaran Pembelajaran yang menekankan banyak praktik Ya itu adalah pembelajarannya menurut brochure Ya brochure Jadi teman-teman nanti kalau ada pertanyaan tentang brochure Bagaimana pelaksanaan penerapan pembelajaran menurut teorinya brochure Ya melakukan praktik ini teman-teman ya Saya masukkan disini juga Kemudian menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kognitif siswa Nah pemilihan media pembelajaran Perangkat pembelajaran Kemudian materi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kognitif siswa Itu adalah ciri khas dari teorinya Jin Piase Jin Piase Kemudian yang E Memulai pembelajaran dengan masalah Melakukan proses berpikir atau way of thinking Kemudian diakhiri dengan mendapatkan pemahaman Atau way of understanding Ini ada masalah Kemudian way of thinking Kemudian way of understanding Itu ciri khas dari teorinya Harel Jadi teman-teman juga paham Harus paham Harel Ossubel Bull Dan lain-lain Termasuk Bresyu Piase Tondik Dan Vygotsky Saya ulang lagi ya Kalau Vygotsky Itu Memulai materi baru Harus dimulai dari apa yang diketahui siswa Itulah konsep dari ZPD Reason Proxima Development itu ya Kemudian kalau mengulang-ulang materi Itu miliknya Tondik Kalau banyak melakukan praktik Dalam pembelajaran itu Menurut Bresyu Kemudian Jin Piase itu Penggunaan media dan materi Yang sesuai dengan tingkat kognitif siswa Kemudian kalau yang terakhir Harel itu harus dimulai dengan masalah Kemudian diajak berpikir Kemudian baru mengerti Itu teorinya Harel Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A Untuk menguatkan pemahaman itu Maka kita buatkan Bagaimana implikasi dari pembelajaran Vygotsky Yang sudah pernah kita Buat dulu gitu ya Sudah kita belajarkan dulu Nah ini Vygotsky itu Pakar dalam ZPD Skalfolding Interaksi Sosial Termasuk penggunaan Belajar kelompok Untuk meningkatkan interaksi sosial Antara siswa itu penting Skalfolding itu juga penting ZPD itu penting Nah menurut teori dari Vygotsky Itu yang pertama Bahwa intelektual itu berkembang Pada saat individu menghadapi Ide-ide baru Namun sulit mengaitkan Ide-ide tersebut dengan Apa yang mereka telah ketahui Maka oleh karena itu Implikasinya dari teori pertama ini Bahwa memulai materi baru Atau pembelajaran baru itu Harus menguatkan Pemahaman materi sebelumnya Apa-apa yang sudah dikenal siswa Dikembangkan sedikit demi sedikit Kemudian Bahwa interaksi dengan orang lain Memperkaya perkembangan intelektual Itu artinya Implikasinya apa Merancang pembelajaran Yang melibatkan interaksi antara siswa Misalkan belajar kelompok Diskusi Kemudian peran utama guru adalah Sebagai pembantu Mediator pembelajaran Artinya apa Pembelajaran itu dirancang Untuk menguatkan Atau meningkatkan Keaktifan siswa Dalam menggali informasi Itu implikasi dari teori Vygotsky Jadi jawaban tadi benar Vygotsky Nomor 2 Guru kelas 1 Pak Dadang Mulai mengajarkan Pengurangan 2 angka Dengan teknik meminjam Pengurangan 2 angka Dengan teknik meminjam Kelas 1 ini ya teman-teman Ya perlu diketahui ini Guru kelas 1 Pak Dadang Mulai mengajarkan Pengurangan 2 angka Dengan teknik meminjam Pada saat pandemi Materi ini terpaksa disajikan Dalam bentuk video Ketika dikonfirmasi Banyak orang tua yang mengeluh Karena anaknya Kurang menguasai Teknik tersebut Teori belajar manakah yang menjelaskan Fenomena tersebut Apakah Harrell Vygotsky Trondik Atau Gene Piesel Kalau Harrell tadi Kita sudah pahami ya Sambil mengingat Teman-teman Silahkan diingat Kalau Harrell tadi Ada 3 item Dimulai dengan masalah Kemudian Aktifitas berpikir Atau way of Thinking Kemudian way of Understanding Belajar dimulai dari masalah Way of Thinking Kemudian way of Understanding Itu teorinya Harrell Kemudian Kalau teorinya Vygotsky tadi Adalah Mempelajari materi baru Itu berdasarkan Apa yang sudah Diketahui siswa Atau dikenali siswa Kalau Trondik Itu mengulang-ulang Teori belajar Dengan mengulang-ulang materi Supaya memiliki Pemahaman yang kuat Kemudian kalau jen biasa Itu memberikan Pembelajaran Sesuai dengan Tahapan berpikir Ya Nah disitu Anak kelas 1 Diajarkan dengan Diajarkan pengurangan Dengan teknik meminjam Itu kan artinya Tidak match ya Anak kelas 1 Itu masuknya Di Operasional konkret Umur 7 tahun Sampai 12 tahun Itu masuk di tahap Operasional konkret Menurut biasa Ya Itu harusnya Menggunakan media Langsung Ya Menghitung benda-benda Konkret langsung Tidak melewati video Dan juga tidak Menggunakan teknik Meminjam Jadi langsung Mengoperasikan Menggunakan benda-benda Konkret Jadi fenomena ini Jelas Ya Apa yang dilakukan oleh Guru ini jelas Tidak sesuai dengan Apa yang diterangkan Dalam teori Jin Pease Ya Jadi ini sangat Bertentangan Ya Tentang teorinya Jin Pease Ini saya berikan Gambaran bahwa Anak Usia kelas 1 Sampai kelas 6 Kelas 5 Itu tahapnya Operasional konkret Dimana Siswa itu Akan belajar Lebih efektif Kalau Memanipulasi Benda-benda Konkret Atau benda-benda Nyata Secara langsung Apa yang ada Di sekitar siswa Misalkan Menghitung Apa itu namanya Pengurangan Dua angka Itu dengan Apa Lidi Atau Kerikil Atau apa Bisa digunakan Seperti itu Jadi ini sangat Bertentangan Dengan teorinya Jin Pease Berikutnya Proses terjadinya Fata Morgana Berbeda dengan Proses terjadinya Pelangi Walaupun Sama-sama Merupakan Fenomena Alam Yang terjadi Karena Proses Pembiasan Cahaya Awal Terjadinya Fata Morgana Adalah Adanya Perbedaan Kerapatan Suhu Antara Suhu Dara Dingin Dengan Suhu Dara Panas Yang ada Di lapisan Atmosfer Di atas Kerak Bumi Suhu Dara Yang Dingin Memiliki Kerapatan Yang lebih Rapat Dan Lebih Berat Dibandingkan Suhu Dara Panas Yang berada Di Kerapatan Yang lebih Rendah Dan Lebih Ringan Nah Berdasarkan Struktur Teks Kutipan Tersebut Merupakan Bagian Dari Teks Apa Jadi Teks Yang Terjaji Itu Masuknya Apakah Persuasi Eksposisi Tes Deskripsi Eksplanasi Atau Argumentasi Itu ya Teman Teman Coba Kita Analisa Lagi Apa Sebenarnya Teks Persuasi Eksposisi Deskripsi Eksplanasi Atau Argumentasi Itu Nah Mengingat Macam Matam Teks Kita Masih Ingat Ya Paragraf Narasi Itu Paragraf Yang Menceritakan Adanya Urutan Kejadian Atau Urutan Peristiwa Biasanya Ditandai Dengan Urutan Waktunya Kemudian Kalau Teks Eksposisi Atau Paragraf Eksposisi Itu Isinya Adalah Isinya Fakta Fakta Informasi Yang Ditulis Secara Ringkas Jelas Padat Menarik Untuk Dibaca Misalkan Untuk Teks Exposisi Itu Teks Berita Teman Teman Teks Yang Disajikan Dalam Berita Berita Itu Teks Exposisi Isinya Fakta Informatif Isinya Ringkas Jelas Padat Menarik Kemudian Yang Ketiga Adalah Teks Deskripsi Itu Isinya Adalah Menggambarkan Suatu Objek Tempat Peristiwa Tertentu Biasanya Menggunakan Paca Intra Misalkan Penglihatan Pendengaran Kemudian Perabaan Menjelaskan Objek Dengan Paca Intra Gambaran Objek Dengan Paca Intra Kemudian Yang Keempat Adalah Teks Argumentasi Itu Dimulai Dengan Argumen Kemudian Diperkuat Jadi Diperkuat Dengan Kalimat Kalimat Data Diperkuat Data Jadi Pemberian Argumen Diperkuat Dengan Data Itu Namanya Argumentasi Paragraf Yang Isinya Kalimat Kalimat Untuk Menguatkan Suatu Pendapat Kemudian Paragraf Persuasi Itu Ajakan Teman Teman Jadi Kalau Ada Kalimat Ajakan Ada Kata Kata Ajakan Itu Pasti Masuknya Di Paragraf Persuasif Kemudian Kalau Paragraf Eksplanasi Itu Isinya Itu Tentang Proses Mengapa Bagaimana Suatu Kejadian Atau Peristiwa Itu Bisa Terjadi Biasanya Tentang Fenomena Alam Fenomena Sosial Ilmu Pengetahuan Dan Lain Ada Kata Kuncinya Adalah Ada Mengapa Dan Bagaimana Proses Itu Terjadi Yaitu Namanya Teks Explanasi Coba Kita Simak Yang Tadi Teks Tadi Coba Kita Lihat Proses Terjadinya Fakta Morgana Berbeda Dengan Proses Terjadinya Pelangi Kalau Tadi Persuasi Itu Pujukan Exposisi Teks Berita Atau Teks Isinya Fakta Jelas Rinci Deskripsi Gambaran Objek Peristiwa Yang digambarkan Dengan Indra Kemudian Eksplanasi Menjelaskan Mengapa Bagaimana Kejadian Bisa Terjadi Argumentasi Berisi Argumen Kemudian Diperkuat Dengan Data Kita Lihat Sekarang Untuk Teks Proses Terjadinya Fakta Morgana Berbeda Dengan Proses Terjadinya Pelangi Ini Kata Kata Pertamanya Kemudian Walaupun Sama-sama Merupakan Fenomena Alam Jadi Fakta Morgana Itu Fenomena Alam Karena Terjadinya Proses Pembiasan Cahaya Jadi Proses Terjadinya Fakta Morgana Itu Akibat Dari Pembiasan Cahaya Ini Menjelaskan Dari Saat Paragraf Satu Dari Kalimat Satu Itu Menjelaskan Bahwa Teks Ini Menjelaskan Mengapa Fakta Morgana Itu Bisa Terjadi Yaitu Karena Adanya Proses Pembiasan Dimulai Dari Apa Awalnya Terjadi Fakta Morgana Adanya Perbedaan Kerapatan Suhu Sudara Yang Dingin Memiliki Kerapatan Yang Lebih Rapat Dan Seterusnya Itu Berarti Teks Ini Menggambarkan Atau Menjelaskan Mengapa Proses Pata Morgana Itu Bisa Terjadi Bagaimana Bisa Terjadi Jadi Ini Masuknya Adalah Teks Eksplanasi Ini Positif Teks Eksplanasi Next Soal Berikutnya Diketahui Pak Tono Pak Tono Memiliki Sawah Berbentuk Persegi Panjang Seperti Pada Gambar Disitu Ada Sawah Yang Lebarnya 14 Meter Jika Luas Tanahnya Adalah 2240 Meter Persegi Dan Akan Ditanami Di Sekeliling Dengan Tanaman Jagung Jika Tanaman Yang Akan Ditanam Dengan Jarak 2 Meter Maka Banyak Tanaman Yang Dibutuhkan Berapa Apakah 174 Bua 154 Bua 1120 Bua Atau 84 Bua Coba Kita Cari Tahu Bagaimana Cara Menyelesaikan Disitu Yang Diketahui Adalah Luas Teman Teman Ada Luas Dan Kemudian Di Sekelilingnya Akan Ditanami Jagung Artinya Kita Akan Cari Keliling Diketahui Luas Dulu Berarti Kita Olah Dulu Luas Kemudian Nanti Baru Mencari Keliling Cara Berpikirnya Begitu Luasnya Berapa Lebarnya 14 Kemudian Luasnya 2240 Kita Tahu Bahwa Luas Persegi Panjang Luas Persegi Panjang Itu Panjang Kali Lebar Nah Nah Karena Disitu Di Sekelilingnya Akan Ditanami Jagung Maka Kita Cari Keliling Keliling Rumusnya Persegi Panjang P Tambah L Tambah P Tambah L Gitu Saja Teman Teman Kalau Mau Pakai Yang 2 Dalam Kurung P Tambah L Juga Boleh Sama Saja P Tambah L Berarti 160 Tambah 14 Tambah 160 Tambah 14 Ketemunya Kelilingnya Adalah 348 Nah Kelilingnya Saya ketemu Disitu Jika Tanaman Akan Ditanam Dengan Jarak 2 Meter Jadi Antar Tanaman Itu Jarak 2 Meter Maka Kalau Menghitung Banyaknya Tanaman Mudah Banyaknya Tanaman Tinggal Kita Bagikan Saja Kelilingnya Kita Bagi Jarak Tanam Jadi 348 Kita Bagi 2 Ketemunya 174 Tanaman 174 Buah Bibit Jadi Jawaban Yang Tepat Adalah Opsi A Mudah Sekali Next Berikutnya Dalam Sebuah Proses Pembelajaran Membacakan Puisi Di Kelas 4 SD Tampak Beberapa Permasalahan Diantaranya Siswa Tidak Mau Menyimak Pembelajaran Dan Tampak Engkau Mengikuti Pelajaran Sang Guru Tetap Bercerama Saat Menyampaikan Materi Meski Tampak Sudah Berusaha Keras Untuk Selalu Mengingatkan Siswanya Namun Tetap Saja Kelas Menjadi Tampak Monoton Untuk Untuk Membantu Menyelesaikan Permasalahan Guru Tersebut Perlu Dilakukan Penelitian Tindakan Kelas Tindakan Dipilih Adalah Menggunakan Metode Inquiry Dengan Bantuan Media Video Pembacaan Puisi Jadi Ini Meladakan Penelitian Tindakan Kelas Pakainya Metode Inquiry Bantuan Media Video Pembelajaran Ada pun Tahapan Tindakan Dengan Metode Inquiry Tersebut Adalah Titik-titik Kita Lihat Yang Opsi A Jadi Sebelum Kita Masuk Ke Opsi Teman-teman Perlu Pahami Bahwa Disitu Penggunaan Modelnya Adalah Metode Inquiry Kemudian Dengan Berbasisnya Bantuan Media Video Pembelajaran Kita Lihat Yang Opsi A Sesuai Diminta Untuk Mengidentifikasi Bagaimana Pembacaan Puisi Yang Baik Berdasarkan Tayangan Video Yang B Sesuai Melakukan Perbandingan Pembacaan Puisi Dari Video Dan Melalui Pemodelan Yang C Sesuai Mengamati Video Pembacaan Puisi Dan Menanyakan Hal-hal Terkait Konsep Puisi Kemudian Yang D Sesuai Membuat Rancangan Pembacaan Puisi Yang Baik Dan Mendiskusikannya Secara Berkelompok Kemudian Yang E Guru Mencoba Membacakan Puisi Dengan Stimulus Oke Kita Bedah Dulu Untuk Teorinya Metode Inquiry Metode Inquiry Seperti Apa Supaya Teman-teman Juga Paham Nanti Kita Baru Gabungkan Dengan Media Pembelajaran Media Video Pembelajaran Jadi Inquiry Learning Itu Adalah Salah Satu Model Pembelajaran Tipenya Adalah Tipe Penemuan Bersama Atau Mirip Dengan Discovery Learning Jadi Model Pembelajaran Ini Dirancang Untuk Membawa Peserta Didik Dalam Proses Penelitian Melalui Penyelidikan Jadi Anak-anak Itu Diaktifkan Diaktifkan Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Penjelasan Dalam Setting Waktu Yang Singkat Artinya Percobaan Percobaan Sederhana Penyelidikan Penyelidikan Sederhana Seperti itu Kemudian Kita Lihat Sintaks Inquiry Learning Orientasi Masalah Pengumpulan Data Dan Verifikasi Pengumpulan Data Melalui Eksperimen Atau Percobaan Mengorganisasikan Dan Formulasi Eksplanasi Kemudian Dianalisi Diakhiri Dengan Analisis Proses Inquiry Atau Pembuktian Termasuknya Disitu Itu adalah Sintaksnya Sekarang kita Kembali Ke soal Jadi Teman-teman Harus Paham Dulu Inquiry Learning Itu Salah satu Model Pembelajaran Tipenya Adalah Penemuan Disitu Kegiatannya Adalah Menyelidiki Penyelidikan Kegiatan Penyelidikan Singkat Dimulai dari orientasi masalah Kemudian Dikumpulkan datanya Melakukan verifikasi Melakukan percobaan Atau eksperimen Kemudian Mengorganisasikan Dan formulasi Eksplanasi Kemudian yang terakhir Adalah Processing Inquiry Atau penemuan Itu Sendiri Nah Coba kita Lihat Teman-teman Disitu Penggunaan Metode Inquiry Bantuan Media Jadi Media Video Pembelajaran Jadi Nanti Kegiatan Membelajarannya Juga Tidak Lepas Dari Medianya Dan Tidak Boleh Lepas Juga Dari Modelnya Jadi Dua-duanya Harus Ada Kita Lihat Yang Opsi A Sesuai Diminta Untuk Mengidentifikasi Bagaimana Pembacaan Puisi Yang Baik Ini Identifikasi Bagaimana Pembacaan Puisi Yang Baik Ini Masuk Di Proses Inquiry Benar Yes Kemudian Berdasarkan Tayangan Video Berarti Dua-duanya Ini Masuk Jadi Opsi A Positif Masuk Dua-duanya Jadi Identifikasi Itu Salah Satu Awal Dari Kegiatan Penyelidikan Ya Kemudian Kita Lihat Opsi B Sisma Melakukan Perbandingan Membaca Puisi Dari Video Dalam Proses Inquiry Kemudian Disitu Dan Melalui Pemodelan Disitu Dijudulnya Tindakan Yang Dipilih Tidak Ada Model Melalui Pemodelan Jadi Opsi B Jelas Salah Yang C Sisma Mengamati Video Ini Proses Pengamatan Video Menanyakan Hal Terkait Konsep Puisi Mengamati Video Pembacaan Itu Berarti Medianya Sudah Digunakan Oke Sekarang Inquiry Kita Coba Cek Menanyakan Hal Terkait Konsep Puisi Ini Sebenarnya Ini Kalau Menanyakan Hal Terkait Konsep Puisi Ini Tindakan Penyelidikannya Di Sebelah Mana Itu Belum Selesai Jadi Belum Selesai Jadi C Dan A Itu Jelas Bagus Yang A C Juga Bagus Tapi Yang Bagus Lebih Bagus A Mengidentifikasi Lebih Baik Dari Sekedar Menanyakan Yang Yang D Sesua Membuat Rancangan Pembelajaran Puisi Yang Baik Ini Merancang Pembacaan Puisi Yang Baik Kemudian Berdiskusi Ini Proses Inquiry Masuk Teman-teman Tapi Disitu Tidak Tersedia Medianya Maka Ini Obsidi Jelas Tidak Betul Kemudian Yang E Guru Mencoba Membacakan Puisi Sebagai Stimulus Membacaan Pembaca Gurunya Sendiri Yang Membaca Puisi Nanti Kegiatan Inquiry Dimana Padahal Sesua Harus Menyelidiki Sendiri Harus Mengelola Media Video Pembacaan Puisi Kemudian Proses Kegiatan Inquiry Juga Harus Masuk Disitu Jadi Jawaban Yang Tepat Memang Opsinya Yang Paling Bagus Adalah Opsi A Jiwo Bercita-cita Ingin Jadi Pelari Profesional Dia Setiap Berlatih Dengan Berputar Mengeliling Lapangan Dengan Jarak 2640 Jadi Setiap Hari Jiwo Berlatih Mengeliling Lapangan Dengan Jarak 2640 Lapangan Berbentuk Lingkaran Dengan Diameter Lapangannya 140 Meter Ya Dan Pagi Ini Dia Sudah Memutari Dua Kali Banyak Putaran Lagi Yang Harus Ditemuh Berapa Nah Kita Olah Dulu Disitu Bentuk Lapangannya Adalah Bentuk Lingkaran Bentuk Lingkaran Diameternya 140 Meter Maka Kelilingnya Rumusnya P Kali D Kenapa Saya pakai 22 Per 7 Karena D Kita sudah Pernah Bahas Di pertemuan Yang Yang Lalu Keliling Keliling Itu Rumusnya Kan P Kali D Itu P Kali D Keliling Lingkaran Atau 2 PR Boleh 2 PR Boleh P Kali D Boleh Teman Teman Sudah Terbiasa 2 Kali P Kali R Sama Karena 2 R Sama Dengan D Kita Pakai Ini Aja K Sama Dengan P D P Saya Ganti Dengan 22 Per 7 Kenapa Itu 22 Per 7 Tidak Pakai 3 14 Karena 140 Itu Bisa Dibagi 7 Maka Kita Pakai 22 Per 7 Ingat Keliling K Itu Sama Dengan P Kali D P 22 Per 7 Kali D Kita Masukkan Langsung Saja Jadi 22 Per 7 Kali 140 Nah 140 Dibagi 7 Ketemunya 2 20 22 Kali 20 Ketemunya 4 140 Kan Gitu Sederhana Paham Ya Teman Teman Kita Boleh Membagikan Dulu 140 Tadi Yang Atas 140 Tadi Bagi 7 Ketemunya 20 Jadi 22 Kali 20 22 Kali 2 Kan 4 4 4 4 0 Ada 1 Jadi 440 Oke Kelilingnya Sudah Ketemu Kemudian Disitu Jaraknya 2 Jaraknya 2640 Jadi Keliling Itu Satu Putaran Teman Teman Kalau Jaraknya 2640 Itu Kera Kera Berapa Putarannya Tinggal Kita Bagi Saja Jadi Banyaknya Putaran Itu 2640 Kita Bagi 440 Hasilnya Berapa 6 2640 Dibagi 440 Itu 6 6 Putaran Tadi Sudah Berputar 2 Kali Berarti Sisa Putarannya Masih 4 Kali Jadi Jawaban Yang Tepat Adalah Opsi D Teman Teman Nah Kalau Bisa Teman Teman Itu Kalau Belajar Sebelum Dijelaskan Teman Teman Ada Soal Teman Teman Boleh Di Pause Dulu Kemudian Dikerjakan Dulu Supaya Nanti Tahu Semakin Banyak Dikerjakan Diulang Ulang Sebagaimana Teorinya Tundi Itu Nanti Teman Teman Pasti Nanti Lancar Ketika Tes P3HK Nanti Lanjutnya Hukuman Yang Diberikan Kepada Siswa Apabila Diberikan Pada Saat Yang Tepat Dapat Merupakan Salah Satu Bentuk Penguatan Atau Reinforcement Dan Memberikan Pengaruh Baik Atau Positif Pengaruh Positif Yang Dimaksud Adalah Dapat Membantu Siswa Untuk Titik Apakah Menjadikan Siswa Takut Untuk Melakukan Kesalahan B Mendorong Siswa Siswa Yang Lain Untuk Berbuat Baik C Menjadikan Siswa Selalu Patuh Pada Perintah Guru D Menjadikan Siswa Selalu Patuh Pada Aturan Sekolah Atau E Mengenali Kekurangan Dirinya Yang Perlu Diperbaiki Coba Teman Teman Simak Jadi Ini Terkait Dengan Hukuman Penguatan Itu Berarti Kita Tidak Lepas Teorinya Skinner Maka Kita Kembali Lagi Untuk Menjawab Soal Ini Teman Teman Harus Mengulang Kembali Ingatan Teman Teman Tentang Teorinya Skinner Skinner Itu Membagi Skinner Itu Berbicara Tentang Pentingnya Penguatan Atau Reinforcement Dan Ganjaran Dan Jika Disitu Sebenarnya Harus Mengurangi Punishment Yang Berjifat Negatif Tapi Melebihkan Punishment Yang Bersifat Positif Nanti Kita Akan Bahas Bersama Sama Jadi Ketika Kita Bicara Tentang Reinforcement Atau Penguatan Itu Ada Penguatan Yang Sifatnya Positif Ada Sifatnya Negatif Tapi Dua-duanya Sebenarnya Sama Itu Tidak Bukan Berarti Penguatan Negatif Itu Berdampak Negatif Bukan Teman-teman Penguatan Positif Itu Dan Penguatan Negatif Itu Dua-duanya Berdampak Positif Yaitu Untuk Tumbuhnya Perilaku Yang Baik Dua-duanya Sebenarnya Untuk Tumbuhnya Perilaku Baik Bedanya Apa Kalau Penguatan Positif Itu Membentuk Apa Yang Sudah Baik Menjadi Semakin Baik Kalau Penguatan Negatif Itu Ada Perilaku Yang Kurang Baik Menjadi Baik Itu Bedanya Gitu Bagaimana Contohnya Seperti Ini Jadi Penguatan Positif Atau Reinforcement Penguatan Berdasarkan Frekuensi Respon Meningkat Karena Diikuti Stimulus Yang Mendukung Adanya Rewarding Atau Adanya 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 Contohnya Begini Teman Anak Bisa Menjawab Pertanyaan Itu Sudah Baik Ditambah Diberi Hadiyah Dikasih Stimulus Tambahan Reward Besok Harinya Maka Semakin Baik Itu Namanya Konsep Penguatan Positif Jadi Rewarding Positif Atau Reinforcement Positif Itu Kalau Ada Situasi Yang Baik Kemudian Mau Diperkuat Situasi Yang Baik Atau Perilaku Baik Tersebut Dengan Hadiah Maka Nanti Menjadi Semakin Baik Itu Namanya Reinforcement Positif Sekarang Kita Bahas Tentang Penguatan Negatif Kalau Penguatan Negatif Itu Penguatan Berdasarkan Prinsip Bahwa Frekuensi Respon Meningkat Karena Dikuti Menghilangnya Stimulus Yang Merupikan Ini Intinya Apa Penghilangan Perilaku Buruk Berganti Menjadi Perilaku Baik Contohnya Begini Contohnya Langsung Siswa Tidak Mengerjakan PR Yang Mau Dikembangkan Apa Dulu Yang Mau Dikembangkan Bahwa Semua Siswa Mengerjakan PR Dengan Baik Itu Tujuannya Itu Dua Itu Ingin Supaya Menjadi Baik Jadi Siswa Tidak Mengerjakan PR Itu Perilaku Yang Kurang Baik Nah Dari Perilaku Yang Kurang Baik Itu Kemudian Guru Memberikan Stimulus Atau Memberikan Reinforcement Negatif Dengan Menggeleng Gelingkan Kepala Artinya Dia Tidak Suka Dengan Kejadian Tersebut Atau Tanda Kecewa Nah Ketika Siswa Mengerjakan PR Guru Sudah Tidak Memasang Muka Kecewa Lagi Sehingga Nanti Anak Belajar Jadi Proses Apa Itu Namanya Dari Menghilangnya Muka Kecewa Tadi Menghilangnya Jadi Ketika Anak Sudah Melakukan Hal Baik Maka Guru Sudah Tidak Memberikan Efek Negatif Atau Memasang Muka Yang Masam Atau Menggeleng Gelingkan Kepala Sudah Tidak Lagi Justru Nanti Akan Diganti Dengan Yang Lebih Baik Itu Namanya Penguatan Negatif Jadi Penguatan Negatif Itu Bukan Berarti Dampaknya Negatif Bukan Tapi Unsur Yang Harus Hilang Disitu Adalah Stimulus Yang Merugikan Itu Harus Hilang Itu Ya Teman Teman Perlu Dicampakan Cepat Kalau Teman Teman Agak Susah Untuk Memahami Silahkan Lihat Contohnya Tadi Saya ulangi Kalau Skinner Situasi Yang Baik Diubah Menjadi Semakin Baik Diperkuat Lagi Kalau Penguatan Negatif Situasi Yang Kurang Baik Atau Perlaku Yang Masih Buruk Namun Tujuannya Akan Diganti Dengan Perlaku Yang Lebih Baik Tidak Buruk Lagi Itu Ya Teman Teman Selain Dari Reinforcement Positif Dan Negatif Kita Juga Diajarkan Tentang Bagaimana Memberikan Hukuman Atau Punishment Sebagaimana Tadi Contoh Soalnya Begitu Jadi Ketika Punishment Itu Tujuannya Kalau Reinforcement Tadi Adalah Menguatkan Perlaku Baik Menguatkan Perlaku Baik Atau Membentuk Perlaku Baik Kalau Punishment Tujuannya Berbeda Dengan Reinforcement Kalau Reinforcement Tadi Apa Membentuk Perlaku Baik Kalau Punishment Menghilangkan Perlaku Yang Tidak Dinginkan Atau Menghilangkan Perlaku Buruk Punishment Punishment Ada Dua Jenis Punishment Positif Dan Punishment Negatif Dan Dua Duanya Ini Berimbas Positif Tidak Berarti Bahwa Punishment Negatif Nanti Hasilnya Negatif Tidak Tidak Demikian Nanti Kita Akan Bahas Bagaimana Contohnya Jadi Ketika Punishment Positif Menyajikan Stimulus Yang Tidak Menyenangkan Tujuan 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 Menghilangkan Perlaku Buruk Yang Dienginkan Contohnya Begini Teman Teman Siswa Yang Sering Berkata Kotor Itu Perlaku Buruk Kemudian Diberikan Stimulus Hukumannya Push Up 50 Kali Ini Perlaku Yang Tidak Menyenangkan Ini Stimulus Yang Tidak Menyenangkan Bagi Siswa Esok Harinya Dia Tidak Lagi Berkata Kotor Seperti Itu Jadi Tujuannya Supaya Siswa Yang Tadi Berkata Kotor Tidak Berkata Kotor Itu Saja Oke Ada Sesuatu Yang Perlu Dilangkan Perlaku Buruk Yang Dilangkannya Seperti Ini Terus Contoh Lagi Siswa Yang Seling Terlambat Diberikan Hukuman Mengelilingi Lapangan Tiga Kali Mengelilingi Lapangan Tiga Kali Itu Sesuatu Yang Tidak Menyenangkan Bagi Siswa Jadi Kalau Siswa Memiliki Sesuatu Yang Tidak Menyenangkan Bagi Siswa Kemudian Diulang Ulang Maka Itu Nanti Akan Otomatis Nanti Berlaku Yang Tidak Baik Tersebut Akan Hilang Nah Bagaimana Kalau Panisme Negatif Itu Dengan Menghilangkan Stimulus Menghilangkan Stimulus Yang Merugikan Contohnya Begini Langsung Ke Contoh Siswa Yang Telat Sekolah Diberi Hukuman Tidak Boleh Masuk Di Jam Pertama Ini Bedanya Dengan Yang Tadi Apa Beda Kalau Yang Tadi Siswa Yang Sering Terlambat Diberikan Hukuman Yang Tidak Menyenangkan Bagi Siswa Itu Punishment Positif Kalau Punishment Negatif Ada Sesuatu Hak Yang Dihilangkan Karena Perlilaku Buruk Tersebut Siswa Yang Telat Sekolah Misalkan Hukumannya Tidak Boleh Jajan Jajan Itu Kan Kesenangan Siswa Kesenangan Siswa Kalau Kita Ambil Tidak Diberikan Maka Itu Namanya Penghilangan Stimulus Yang Dimaksud Penghilangan Stimulus Itu Seperti Itu Siswa Yang Menyontek Tidak Boleh Jajan Tidak Boleh Mendapatkan Ranking 1 Tidak Boleh Mendapatkan Nilai Di Atas KKM Itu Sesu Yang Dihilangkan Itu Nanti Otomatis Sesu Akan Menjadi Lebih Baik Itu Seperti Itu Nah Dari Situ Kita Bisa Menjawab Pertanyaan Tadi Pengaruh Positif Jadi Baik Punishment Positif Maupun Punishment Negatif Menurut Skinner Tadi Dua-duanya Berpengaruh Positif Utamanya Adalah Untuk Mengenali Kekurangan Dirinya Yang Perlu Diperbaiki Jadi Nanti Harapannya Nanti Akan Lebih Baik Seperti Itu Pak Budi Akan Mengadakan Acara Kondangan Dalam Rangka Kelahiran Putra Pertamanya Banyak Undangan Paling Banyak 200 Undangan Jadi Undangannya Tidak Lebih Dari 200 Seperti Itu Kan Kemudian Jika Untuk Menjam Undangan Dengan Membuatkan Minum Teh Manis Untuk 21 Orang Membutuhkan 1 Kilogram Gula Jadi Undangan Tersebut Akan Diberi Minum Dengan Teh Manis Nah Untuk Membuat Teh Manis Tersebut Membutuhkan 1 Kilogram Gula Untuk 21 Orang Nah Banyak Minimal Persediaan Gula Yang Diperlukan Untuk Menjam Undangan Adalah Dilihat Opsi Pilihan Gandanya 10 12 9 8 17 Jadi Undangan Itu Kurang Dari 200 Kurang Dari Sama Dengan 200 Artinya Maksimal Paling Banyak 200 Itu Sendiri Kalau 1 Kilogram Itu Untuk 21 Orang Maka Kalau 200 Orang Berapa Kilogram Yang Diputuhkan Kan Gitu Jadi X Itu Harus Lebih Dari 200 Dibagi 21 Tadi 200 Orang Dibagi 21 Orang Harus Lebih Dari Itu Kalau Kurang Dari Itu Nanti Ada Yang Tidak Kebahagian Minum Kan Gitu Jadi Persediaan Harus Lebih Banyak Daripada Undangan Jadi 200 Kita Bagi 21 Ternyata 9,5 Sekian X Itu Kalau X Tadi Persediaan Gula Maka Persediaan Gulanya Harus Lebih Dari 9,5 Lebih Dari 9,5 Artinya 10 11 12 Bisa 10 11 12 Nah Ini Minimal Yang Paling Kecil Berapa Ini 10 Sudah Cukup Sudah Cukup 11 Lebih Dari Cukup Jadi Kalau Yang Ditanyakan Minimal Maka Jawabannya Yang Paling Kecil Yang Paling Kecil Adalah 10 Kilogram Gula Jadi Jawaban Yang Tepat Adalah Opsi A Gitu Ya Teman Teman Manda Anak Kelas 5 SD Sedang Belajar Sistem Bersama Linear Dua Variable Dia Berkali-kali Bertanya Kepada Kakaknya Yang Sudah Duduk Di Bangku SMA Oleh Kakaknya Dia Diminta Bertanya Pada Gurunya Saat Bertanya Pada Gurunya Ia Memperoleh Jawaban Manda Pada Saatnya Kau Akan Mampu Memahami Materi Ini Dari Belajar Manakah Yang Membenarkan Tindakan Yang Dilakukan Guru Ya Mampu Memahami Materi Ini Artinya Manda Itu Diberikan Pengertian Oleh Gurunya Bahwa Kemampuan Berpikir Bergembang Sesuai Dengan Tahap Jadi Manda Ini Masih Anak Belum Belum Mampu Memahami Materi Ini Mana Yang Paling Sesuai 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 Harus Banyak Praktik Teorinya Berusung Tadi Bukan Teori Belajar Mengulang Tondik Itu Juga Tidak Benar Kemudian Belajar Harus Sesuai Dengan Tara Berpikir Kognitif Sesuai Teori Peket Ini Cocok Biasa Jadi Belajar Harus Sesuai Tahap Berpikir Kognitif Kan Sama Kemampuan Berpikir Berkembang Sesuai Dengan Tahap C Betul Berkatsky Menyatakan Bahwa Belajar Harus Dimulai Dengan Yang Dikenali Sesuai Tadi Kita Sudah Berikan Contohnya Jadi Opsi D Jelas Tidak Benar Kemudian Yang E Dari Belajar Matematik KRL Dimana Dimulai Dari Masalah Kemudian Berpikir Kemudian Baru Mengerti Jadi Jawaban Yang Tepat Yang C Ini Kemampuan Berpikir Berkembang Sesuai Dengan Tahap Banya Atau Belajar Harus Sesuai Dengan Tahap Berpikir Kognitif Terdapat Dua Benda Yaitu Benda A B Bertumpuk Dengan Berat 15 KG Dan Benda B 10 KG Ada Dua Benda Bertumpuk Diberikan Gaya 60 Newton Kemudian Percepatannya 3 M Per Sekon Kuadran Jika Benda B Kemudian Dihilangkan Maka Percepatannya Menjadi Titik Jadi Ini Ada Dua Kasus Ini Termasuk Dalam Analisa Kasus Disitu Gayanya Tetap Intinya Gayanya Tetap 60 Newton Kita Tulis Saja Dulu Gayanya 60 Newton Yang Berubah Masanya Masa Awalnya Ada Dua Ditumpuk Berarti Masa Awalnya Tinggal Kita Jumlahkan 15 Ditambah 10 Ketemunya 25 Masa Awal Sudah Kemudian Percepatannya Kita Tulis Percepatan Awalnya 3 Meter Per Sekon Kuadrat Setelah Itu Masa Keduanya Atau Masa Peristiwa Keduanya B Nya Hilang B Nya Hilang Berarti Hilangkan 10 Kilogram Hilang Berarti Tinggal 15 Jadi Masa Situasi Keduanya 15 Kilogram Nah Menurut Menurut Teorinya Hukum Newton Kita Kan Tahu Bahwa A Itu F Per M Percepatan Itu Hasil Bagian Antara Gaya Dan Masa Atau F Sama Dengan M Kali A Artinya Apa A Dan M Selalu Berbanding Terbalik A Di Situ Di Atas M Di Bawah Per Jadi A Dan M Berbanding Terbalik Karena Terbalik Maka Kita Bisa Menggunakan Persamaan Seperti Ini M1 Dibagi M2 Sama Dengan Terbalik Maka A2 Di Atas A2 Dibanding A1 A2 Per A1 M1 Tadi Adalah 25 M2 15 A1 3 Jadi Gitu Jadi Menghitung A2 Tinggal Kalikan Silang Silang A2 Selalu Di Bawah A2 Itu Bersilangan Dengan 15 Maka 15 Taruh Di Bawah Yang Lain Ditaruh Di Atas 25 Kali 3 Bagi 15 Nah 25 Dibagi 15 Itu Masing Masing Bisa Dibagi 5 Jadi 5 5 Yang Atas Yang Bawah 3 3 Dengan 3 Bisa Dicoret Sama Sama 3 Jadi Jawabannya Pasti 5 Jawaban Yang Tepat Berarti Percepatannya Naik Karena Masanya Turun Jadi Jawabannya Yang Tepat Adalah Opsi C Next Berikutnya Kebun Pak Joni Berbentuk Persegi Panjang Luasnya 5 7 6 Meter Jika Kebun Tersebut Akan Ditanami Pohon Mangga Jarak 4 Meter Ini Seluruhan Berarti Tidak Di Sekeliling Karena Disitu Tidak Ada Kata Di Sekeliling Oke Lebar Kebun 16 Meter Banyak Tanaman Mangga Yang dibutuhkan Adalah Titik Oke Disitu Yang diketahui Luas Kemudian Akan Ditanami Mangga Masing-masing Jaraknya 4 Meter Lebarnya Kebun 16 Jadi Kita Punya Luas Itu Panjang Kali Lebar Berarti Kita Bisa Menghitung Panjang 5 7 6 Sama Dengan Panjang Kali Lebar Lebarnya Tadi 16 Gini Jadi 576 Itu Panjang Kali 16 Maka Panjang Tinggal 576 Kita Bagi 16 Ketemulah 36 Meter Jadi Panjang 36 Meter Lebarnya 16 Kalau Keseluruhan Itu Ditanami Dengan Mangga Jaraknya 4 Meter Kemarin Kita Sudah Memberikan Rumus Untuk Menentukan Banyaknya Pohon Kalau Ditanam Tidak Di Sekeliling Tapi Keseluruhan Itu Rumus Mudah Jadi Banyaknya Mangga Itu Rumus Tinggal Panjang Dibagi Jarak Ditambah 1 Dikalikan Lebar Dibagi Jarak Tambah 1 Panjang Dibagi Jarak Tambah 1 Lebar Dibagi Jarak Tambah 1 Karena Disitu Bentuknya Persegi Panjang Kalau Bentuknya Persegi Sisi Bagi Jarak Tambah 1 Dikalikan Sisi Tambah Jarak Ditambah 1 Itu Rumus Bakunya Begini Jadi Kita Bisa Hitung 36 Tadi Panjangnya 36 Bagi Jarak 4 Tambah 1 Lebarnya 16 Kita Bagi Dengan 4 Jarak 4 Jadi Tambah 1 36 Dibagi 4 9 9 Tambah 1 10 9 Tambah 1 16 Bagi 4 4 9 Tambah 1 10 4 Tambah 1 5 Jadi 10 Kali 5 50 Pohon Jadi Jawaban Yang tepat 50 Pohon Jawaban Yang tepat Opsi B Terakhir Teman Teman Soal Berikutnya Yang merupakan tindakan Mengembangkan pengetahuan baru Berdasarkan latar Pengetahuan yang dimiliki Siswanya Yang E Melibatkan siswa dalam proyek yang Merangsang kreativitas siswa Oke teman-teman Disitu kebutuhan menurut Mas Loh Kan ada 5 Ya 5 step Gitu ya teman-teman Bisa Dari Fisiologi Kemudian kasih sayang Kemudian Barga diri Kemudian Dan seterusnya Gitu ya teman-teman Ada 5 step itu Teman-teman perlu Menghafalkan Itu banyak menghafalkan Di video yang lalu Teman-teman bisa buka lagi Video yang lalu Kemudian Dipahami benar-benar Nanti karena Memang banyak keluar Tentang teori Mas Loh Hul juga Itu silahkan teman-teman Diafalkan Oke ya Jadi Untuk Kali ini Yang ditanyakan Untuk teori Mas Loh Nya adalah tentang Pengembangan diri Nah pengembangan diri itu Bahasa lainnya adalah Aktualisasi diri Kegiatan aktualisasi diri Apa saja Yang bisa dilakukan guru Untuk Memberikan Fasilitas kepada siswa Dalam Mengaktualisasi Mengaktualisasikan diri Coba teman-teman Lihat Bahwa Aktualisasi diri itu Pada tahapan tertinggi Pada teori Jadi Pemenuhan Kebutuhan aktualisasi diri itu Pada puncak Piramidnya Yang paling tinggi Itu contoh Kegiatannya Memberikan kesempatan Pada siswa Untuk melakukan hal terbaiknya Jadi dikasih Kebebasan Yang kedua Adalah memberikan Kebebasan kepada siswa Untuk menggali Menjelajahi Kemampuan Termasuk potensi Yang dimilikinya Menggali potensinya Itu juga diberikan ruang Kemudian menciptakan Pembelajaran Yang bermakna Dan cocok Dengan kehidupan Nyata mereka Itu juga termasuk Bentuk aktualisasi diri Kemudian Melakukan perencanaan Proses pembelajaran Yang mengaktifkan Atau melibatkan Aktivitas metakognitif Jadi tidak hanya Berpaku pada Konseptual Faktual Prosedural Tapi juga sampai Ketihak tahapan Metakognitif Dimana siswa nanti Diajarkan banyak Untuk memecahkan masalah Menggali potensi dirinya Kemudian Yang lima Itu melibatkan Siswa dalam proses Dalam proyek Atau kegiatan Yang disana Diada tentang Self-expressive Self-expressive Dan kreatif Jadi mengembangkan Kreativitas Dan self-expressive Atau ekspresi diri Ya ekspresi diri Itu bahasa lainnya Juga aktualisasi Aktualisasi diri Oke Itu lima Pemenuhan kebutuhan Aktualisasi diri Menurut teorinya Maslow Jadi kita itu ya Lima itu sebagai Pedoman ya Oke Jadi Tindakan mana Yang sesuai dengan Pemenuhan kebutuhan Pengembangan diri Berdasarkan teori Maslow Yang tidak yang mana Kita lihat yang opsi A Memberikan kesempatan Kepada peserta didik Melakukan hal terbaiknya Jelas ini adalah Aktualisasi diri Termasuk pengembangan diri itu ya Oke Memberikan kebebasan Kepada siswa Untuk menggali Menjelajahi kemampuan Dan potensi Ini jelas Aktualisasi diri Kemudian Menciptakan pembelajaran Yang bermakna Ini jelas Aktualisasi diri Mengembangkan Pengetahuan baru Berdasarkan latar belakang Pengetahuan yang dimilikinya Itu bukan Aktualisasi diri Ini tahapannya Masih dalam Kebutuhan Menerga diri siswa Termasuk Mengergai siswa Dengan mengajarkan Pembelajaran Yang ada Di sekitar siswa Atau apa yang Diketahui siswa Atau latar pengetahuan Yang dimiliki siswa Kemudian Melibatkan siswa Dalam proyek Yang merangsang Kreativitas Itu jelas Aktualisasi Diri Itu ya teman-teman Jadi jawabannya Yang tepat Yang bukan Yang mana Ya tentu saja Yang D Oke terima kasih Atas perhatiannya Secara kira Cukup sekian dulu Semoga untuk Belajaran kali ini Bermanfaat Untuk teman-teman semua Dan kemarin Ada teman-teman Yang tanya Bagaimana sih Cara pemesanan e-book Saya jelaskan ya Kini telah hadir E-book Yang full version Ada 300 jualan Jadi apa yang pernah Kita jual Yang lalu-lalu Sudah dibacak orang Biarkan mereka Melakukan itu Jadi kita sudah Menerbitkan Untuk e-book Yang full version Plus tryoutnya Jadi ada 50 ribu rupiah Biayanya Bagaimana cara pemesanannya Covernya ada di sebelah kanan Yang full version Teman-teman bisa lihat Bagaimana cara pemesanannya Pertama teman-teman itu Lihat deskripsi videonya Di situ di klik dulu Deskripsi video Di situ ada linknya Link pemesanan Silahkan teman-teman Klik linknya Kemudian masuk ke Form pemesanan itu Diisi Tinggal tunggu konfirmasi Dari Dari Man Channel Atau kalau memang Agak lama Responnya Kadang beberapa Teman-teman itu Nomor HPnya Tidak bisa dihubungi Dengan Whatsapp Jadi teman-teman Bisa langsung Menghubungi Via Whatsapp Pesan saja Di Admin resmi Dari Man Channel Jadi Teman-teman Admin resmi Dari Man Channel Itu hanya Satu orang Kita tidak Menggunakan admin Yang lain Nomor HPnya Bisa teman-teman Tulis di situ 085-712-166-998 Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih